Kemelut di Majapahit Jelit 27. Ah, tidak mau. Malu kalau kelihatan orang hem, di hutan sunyi begini mana ada orang. Biarpun begitu aku tidak mau digendong, aku bukan anak kecil, kakang. Kalau memang di depan ada ayam hutan, mari kita maju lagi, mereka kini sudah dekat sekali dengan tempat Sutejo Rebah. Ternyata mereka adalah dua orang yang seperti juga suaranya, orangnya pun jauh berbeda. Yang seorang adalah wanita muda, darah yang usianya tidak akan lebih dari 19 tahun, wajahnya cantik dan kemerahan karena kelelahan, sepasang matanya tajam bersinar-sinar namun kadang-kadang mengandung kelembutan, dihias sepasang alis yang hitam kecil melengkung seperti dilukis, hidungnya kecil mancung dan mulutnya amat manis dengan bibir merah yang kelihatan seperti merajuk atau setengah mengejek terus, akan. Tetapi justru disitulah terletak daya tariknya yang luar biasa, membuat wajah itu kelihatan mengemaskan yang mendatangkan rasa sayang, membuat orang gemas ingin mencubit, mencium. Tubuhnya agak kecil, pinggang tawon kemit, agaknya empat jari tangan kedua tangan seorang pria normal akan dapat melingkari pinggang itu. Karena pinggang yang kecil inilah maka pinggulnya kelihatan besar dan penuh, menonjol dan padat. Orang kedua adalah seorang laki-laki yang tubuhnya tinggi besar, seperti raksasa, atau lebih pantas seperti brotoseno atau workudoro, tinggi besar namun tegap dan gagah, wajahnya dihias kumis dan jenggot yang tumbuhnya bagus sehingga biarpun dia tinggi besar, namun dia kelihatan gagah dan tampan. Seperti juga wanita itu, laki-laki tinggi besar ini memiliki sepasang metu yang amat tajam bersinar-sinar, namun agak liar memandang ke sana-sini, dan kadang-kadang mengandung sinar yang kejam dan ganas. Siapakah dua orang ini? Yang wanita demikian cantik manis seperti putri keraton, akan tetapi yang laki-laki biarpun gagah perkasa dan tampan, begitu tinggi besar dan kasar seperti seorang raksasa. Mereka ini, seperti dapat diketahui dari percakapan mereka, adalah kakak beradik. Mereka bukanlah orang dusun atau orang gunung biasa saja, apalagi dari pakaian mereka pun dapat diketahui bahwa mereka adalah orang-orang yang kaya dan memiliki pakaian yang serba indah dengan hiasan kaki tangan dari emas permata. Dan sesungguhnya lah, mereka bukanlah orang-orang biasa saja, melainkan putra dan puteri dari majikan atau kepala, juga boleh dinamakan Raja Kecil, dari Pulau Nusa Barung yang terkenal di Laut Selatan. Atau mereka yang mengangkat diri sendiri sebagai Raja Kecil atau Adipati, terkenal dengan nama sebutan Adipati Menakdibyo, seorang laki-laki berusia kurang lebih 50 tahun yang bertubuh raksasa, berwok dan sakti mandraguna, seorang yang selain ahli dalam olah yuda, juga dikdaya dan mahir pula bermain di dalam air samudera. Seperti seekor ikan saja. Adipati Menakdibyo mempunyai seorang permaisuri dan beberapa orang selir yang cantik-cantik, namun dia hanya mempunyai dua orang anak, yaitu Bandupati yang lahir dari permaisurinya dan Sariwuni yang lahir dari seorang selir. Dua orang kakak beradik yang berada di hutan itu adalah Bandupati dan Sariwuni. Bandupati berusia 26 tahun, sedangkan Sariwuni baru berusia 19 tahun. Mungkin karena dia wanita, dan merupakan putri tunggal, juga anak bungsu, maka terhadap orang tua dan juga terhadap kakaknya, Sariwuni bersikap luar biasa manjanya. Dia memang disayang oleh Adipati Menakdibyo, bahkan permaisuri seng Adipati yang hanya mempunyai seorang putra seperti ayahnya, tinggi besar dan kasar, amat menyayang Sariwuni yang cantik jelita, kenes dan lincah jenaka itu. Tentu saja Bandupati yang hanya mempunyai satu-satunya saudara, amatlah sayangnya kepada adiknya ini dan sejak kecil, apapun yang diminta oleh Sariwuni selalu dituruti belaka oleh Bandupati. Demikianlah pada suatu hari, kurang lebih sebulan yang lalu, ketika kakak beradik itu seperti biasa sedang berperahu di sekitar Pulau Nusa Barung, melihat para nelayang yang mencari ikan, timbul keinginan di hati Sariwuni untuk pergi merantau ke daratan Nusa Jawa yang nampak melintang panjang dan amat luasnya di sebelah utara itu. Jangan, Sari. Berbahaya sekali di sana. Banyak orang-orang sakti dan banyak pula orang jahat. Ayahnya selalu melarang kita untuk pergi ke daratan besar di sana, akan tetapi, sejak kecil aku ingin sekali ke sana, kakang. Sudah banyak dongeng-dongeng ku dengar tentang kebesaran dan kehebatan Nusa Jawa, akan tetapi sampai sekarang belum juga aku melihatnya, berbahaya sekali, adikku. Aku tidak takut, kakang. Apakah engkau takut? Kalau begitu apa perlunya sejak kecil kita digembleng oleh ayah mempelajari segala macam aji kesaktian kalau kita hanya menjadi orang-orang penakut? Aku tidak takut, hanya tidak berani, karena ayah tentu melarangnya dan akan memarahi kita, Sari. Kalau begitu, jangan bilang-bilang kepada ayah. Kita pergi dan setelah kita melihat-lihat sampai puas di sana, kita kembali lagi. Kita tidak mempunyai niat buruk, apa perlunya takut? Nanti kalau sudah kembali dan ayah marah, biarlah beliau marah kepadaku, aku yang bertanggung jawab. Mula-mula Bandupati tidak mau, akan tetapi setelah setiap hari ditangisi dan dibujuk-bujuk, bahkan adiknya itu merajuk dan mengatakan hendak pergi sendiri dan tidak akan suli lagi berbicara dengan Bandupati, terpaksa Bandupati memenuhi permintaan adiknya. Demikianlah, mereka berkemas dan membawa bekal secukupnya, kemudian mereka naik perahu meninggalkan Nusa Barung pergi ke utara mendarat di pantai yang sunyi, menyembunyikan perahu mereka lalu mulailah mereka melakukan perjalanan ke utara. Keadaan di sepanjang perjalanan mengecewakan hati Sari Wuni, karena ternyata penuh dengan gunung dan hutan, sedangkan dusun-dusunnya kecil dan miskin, tidak ada bedanya dengan Nusa Barung, bahkan tempat tinggalnya itu lebih bagus, rumah-rumahnya lebih besar. Maka dia merengek lagi dan mengajak kakaknya itu pergi ke Mojopahit karena dia banyak mendengar dongeng tentang Mojopahit yang katanya amat besar dan menakjubkan. Terpaksa Bandupati menuruti permintaan adiknya dan pada pagi hari itu sampailah mereka di dalam hutan ditapal batas antara Lumajang dan Mojopahit. Ketika mereka berdua melangkah menyusup di antara semak-semak belukar di dalam hutan itu, dengan rengekan Sari Wuni yang bersambat lapar dan lelah, tiba-tiba mereka mendengar suara orang merintih atau mengeluh. Eh, kakang ada orang di depan, bisik Sari Wuni. S.S.S.S.T.T.T. Bandupati yang selalu berhati-hati karena dia sudah mendengar betapa banyaknya orang sakti di daerah Mojopahit, memberi isyarat kepada adiknya agar tidak mengeluarkan suara. Mereka lalu berindap-indap menghampiri arah suara tadi mendatang. Akhirnya mereka tiba di tempat di mana Sutejo masih rebah dengan gelisah, mengeluh dan dalam keadaan setengah sadar setengah tidak. Melihat itu, Bandupati memberi isyarat kepada adiknya untuk tinggal bersembunyi di balik semak-semak dan dia sendiri lalu berindap menghampiri. Sujenak ga melihat pemuda tampan yang mengeluh dengan metu, terpejam itu, lalu dimenyentuh pundak Sutejo sambil bertanya, Kisana, apakah yang terjadi denganmu? Apakah handika sakit? Sutejo miringkan tubuhnya dan membuka matanya. Dalam keadaan setengah sadar, dia melihat seraut wajah yang menyeramkan dan sama sekali asing baginya, maka dia lalu mengeluarkan teriakan keras dan tiba-tiba tubuhnya mencelat ke atas dan langsung dia menghantam ke arah laki-laki tinggi besar seperti raksasa itu. Eh Bandupati terkejut bukan main melihat pemuda itu tiba-tiba meloncat dengan amat cepat dan sigap dan menyerangnya, apalagi ketika dia merasa betapa pukulan tangan pemuda itu didahului oleh angin yang berdasir tajam sekali. Cepat dia mengangkat lengannya menangkis. Des tubuh Bandupati terpelanting jatuh bergulingan oleh pertemuan tenaga sakti yang dasyat melalui kedua tangan itu. Melihat ini, Sariwuni dapat meloncat untuk membantu kakaknya. Akan tetapi begitu Sutejo melihat munculnya Sariwuni, pemuda ini lalu menjadi lemas. Tubuhnya, menjatuhkan dirinya berlutut dan dengan sikap memelas dan suara penuh permohonan dia berkata, Sulastri, pujaanku, kau ampunilah aku, Sulastri tentu saja Sariwuni menjadi terheran-heran, terbelalak memandang dan menghentikan langkahnya. Dia melihat betapa pemuda tampan itu mengulurkan kedua tangan kepadanya, seperti akan memeluknya, dengan metu memandang penuh kasih sayang, penuh kemesraan, penuh harapan dan kedukaan. Sulastri, aku bersalah, ampunilah aku, kata pula Sutejo seperti orang yang hilang ingatan. Pada saat itu, bandu pati yang sudah bangkit dan menghampiri Sutejo dari belakang, cepat menggerakkan tangannya, memukul dengan tangan miring ke arah tengkuk Sutejo. Pemuda ini sedang terpesona oleh Sariwuni yang dalam pandangan matanya adalah Sulastri, maka dia sama sekali tidak mengelak maupun menangkis. Duk, pukulan itu tepat mengenai tengkuknya dan Sutejo terguling roboh. Jangan, kakang. Jangan bunuh dia Sariwuni cepat berteriak ketika dia melihat kakaknya sudah hendak menghantam lagi ke arah tubuh yang sudah rebah pingsan itu. Bandu pati menahan tangannya dan memandang kepada adiknya dengan heran. Sari, dia berbahaya sekali. Kalau dia siuman, belum tentu kita akan dapat menandinginya. Serangannya tadi hebat bukan main, hampir tidak kuat aku menangkisnya, bandu pati memandang kepada tubuh yang tidak bergerak itu. Lihat pukulanku yang hebat tadipun hanya membuat dia pingsan, padahal jarang ada orang di dunia ini yang dapat menahannya, pukulanku tadi adalah pukulan maut. Sari, dia inilah satu di antara orang-orang sakti mandraguna seperti yang kita dengar dari Dongeng. Banyak orang sakti seperti dia di Mojopahit. Sebaiknya dia dibunuh selagi pingsan, jangan, kakang. Jangan, aku, entah mengapa, aku suka padanya. Dan ku rasa aku dapat menguasainya. Tidakkah engkau melihat betapa dia tadi berlutut kepadaku dan memandangku dengan penuh kasih sayang? Dia belum pernah mengenal kita. Sikapnya terhadapmu tadi menandakan bahwa dia telah kehilangan ingatannya. Justru karena itulah maka aku akan dapat menguasainya, kakang. Dia menganggap aku sebagai seorang wanita bernama Sulastri yang agaknya amat dicintainya. Kakang, bukankah kita amat membutuhkan orang sakti mandraguna seperti dia? Kalau kita ajak dia ke Nusa Barung dan kalau aku dapat menguasainya, bukankah berarti kita mempunyai seorang pembantu yang amat berguna? Ayah tentu akan senang pula memperolah seorang pembantu yang memiliki kesaktian seperti dia. Dan dengan menggunakan akar lali jiwa yang tentu kau bawa pula sebagai bekal di antara obat dan racun lainnya, akan lebih mudah kita menguasainya, bukan? Bandupati mengerutkan alisnya, akan tetapi seperti biasa, dia tidak dapat menolak keinginan hati adiknya. Aku tahu, melihat betapa pemuda ini amat gagah dan tampan, tentu hatimu telah tercuri olehnya, bukan ah, kakang Bandupati. Kau, wajah yang cantik itu menjadi merah dan darah itu tersenyum simpul. Betapapun juga, ada benarnya dalam omonganmu tadi, Sari. Memang tentu saja tenaga seperti dia amat berguna bagi kita, bagi kekuasaan ayah. Apalagi mengingat akan ancaman dari kadipatan puger terhadap kita yang selalu ada. Memang kata-katamu tadi benar, kita sebaiknya menguasai orang ini sebagai pembantu kita, Bandupati Lok cepat mengeluarkan bungkusan dan memilih obat bubuk berwarna kuning. Setelah Sari Woni mencarikan airnya, bubukan itu dicampur dengan air lalu dengan paksa mereka cekokan, masukkan, dalam mulut Sutejo yang terpaksa menelannya dalam keadaan setengah sadar. Ketika Sutejo siuman, dia membuka matanya dan mendaptkan dirinya rebah di atas rumput dan melihat wajah cantik itu berada di atasnya, sepasang matu yang bening itu memandangnya, dia berbisik, dia jeng sulastri kakang mas, wanita itu tersenyum dan berkata mesra. Melihat ini, Sutejo menjadi girang sekali dan dia bangkit duduk, kepalanya agak pening dan wanita itu membantunya dan merangkul pundaknya. Dia jeng, kau maafkan aku tanyanya dengan suara gemetar. Wanita itu yang bukan lain adalah Sari Woni, tersenyum lebar dan mengangguk. Tentu saja, kakang mas. Aku girang sekali melihat kakang mas telah sembuh dan sadar kembali. Sutejo mengerutkan alisnya dan menggunakan kedua tangan untuk merabah-rabah tengkuk dan kepalanya, lalu mengjeleng-gelengkan kepala. Apa yang terjadi? Di mana aku? Kepalaku pening dan aku lupa segala, dia jeng sulastri, apa yang telah terjadi dengan aku? Aku hanya ingat bahwa aku telah bersalah kepadamu. Sudahlah, kakang mas. Aku tentu saja memaafkan segala kesalahanmu kepada aku. Engkau memang sakit dan aku merawatmu di sini. Apakah sekarang engkau ingin kembali? Ingatkah engkau siapa namamu? Kakang mas Sutejo termenung, mengingat-ingat, lalu enggeleng kepala. Aku tidak ingat lagi, satu-satunya nama yang kuingat adalah namamu, di ajeng sulastri, Sariwuni memandang dengan sinar metu, tajam penuh selidik. Coba kau ingat-ingat benar, kakang mas, masa. Engkau tidak dapat ingat namamu sendiri? Setidaknya, coba ingat akan nama seorang pria, kembali Sutejo termenung, kemudian tiba-tiba dia berseru, ah, aku ingat nama pria. Bromat Mojo itukah namamu Sutejo memandang bodoh? Aku tidak tahu, tidak ingat lagi, satu-satunya nama pria yang kau ingat hanya Bromat Mojo. Dia mengangguk. Sariwuni berpikir. Dalam keadaan terpengaruh racun akar Lali Jiwo, memang orang menjadi lupa segelanya, terhapus segala ingatannya, akan tetapi pemuda ini mengingat nama Bromat Mojo. Siapa lagi kalau bukan namanya sendiri? Biasanya, nama sendiri yang paling dulu teringat atau yang sukar untuk terhapus dari ingatan. Memang itulah namamu, kakang mas Bromat Mojo. Ah Sutejo mengangguk girang, lalu memandang wajah Sariwuni. Dia jeng, benar-benar kau memaafkan aku Sariwuni mengangguk. Dan, dan engkau masih cinta kepadaku, dia jeng sulastri tiba-tiba sepasang pipi itu menjadi merah sekali, akan tetapi sambil tersenyum Sariwuni mengangguk pula. Sutejo lalu merangkul dan menarik tubuh darah itu ke dadanya. Dia jeng, betapa mulia hatimu, engkau sudi memaafkan aku dan bahkan masih mencintaiku. Hampir aku tidak dapat percaya karena aku berdosa besar. Kepadamu, maka harus kau buktikan bahwa engkau benar mencintaiku agar aku tidak ragu-ragu lagi, dia jeng, bukti. Bukti bagaimana Sariwuni agak menggigil dengan jantung berdebar ketika merasa betapa pemuda itu memeluk dan mendekatnya demikian mesra. Bukti ini Sutejo menunduk lalu mencium mulut Sariwuni dengan bibirnya, mencium dengan seluruh perasaan cintanya sehingga Sariwuni terkejut, gelagapan, akan tetapi akhirnya karena dia memang tertarik dan kagum sekali kepada pemuda itu, dia pun merasa bahagia sekali dan membalas ciuman Sutejo. Terima kasih, dia jeng, engkau benar masih cinta kepadaku, bisik Sutejo ketika bibir mereka saling berpisah. Sariwuni gelagapan, terengah-engah dan jantungnya berdebar, dadanya bergelombang, sampai lama dia tidak mampu mengeluarkan kata-kata. Akhirnya dia melepaskan diri perlahan, lalu memandang pemuda yang telah menciumnya itu, pemuda yang secara tiba-tiba menjadi kekasihnya, dan dia merasa bahwa dia benar-benar jatuh cinta kepada pemuda ini. Kakak Mas Bromatmojo, coba katakan dosa apa yang kau lakukan kepadaku, nada suaranya itu seperti orang menguji. Sutejo mengerutkan alis mengingat-ingat, akan tetapi dia lalu mengjeleng kepala dan menarik napas panjang. Aku tidak ingat lagi, dia jeng, hanya aku tahu bahwa aku telah berdosa besar kepadamu, Sariwuni tertawa manis. Kalau begitu, lebih baik dilupakan sama sekali saja. Engkau sudah tidak ada dosa apapun kepadaku, Kakak Mas. Kita saling mencinta, bukan? Nah, orang-orang yang saling mencinta tidak ada dosa satu sama kepada yang lain. Akan tetapi coba ingat, apakah engkau masih siapakah aku? Siapakah kekasihmu yang kau sebut Sulasri ini? Dari mana asalnya, anak siapa? Sutejo menatap wajah yang cantik itu dan dia makin kagum. Wajah itu memang cantik sekali, kulit mukanya halus kemerahan, merah jambu yang amat mempesonakan, bibirnya merah, lebih merah daripada pipinya, sepasang matanya bersinar-sinar seperti sepasang bintang kejorah. Siapa lagi kalau bukan kekasihnya yang bernama Sulasri? Dia jeng, jangan main-main kata Sutejo sambil merangkul dan mengecup bibir itu dan dia merasa betapa bibir itu bergerak menyambut ciumannya. Eh, ah, nanti dulu, Kakak Mas. Kau jawab dulu pertanyaanku tadi. Sariwuni menarik diri dan melepaskan rangkulannya dengan sikap manja, matanya bersinar-sinar penuh kebahagiaan karena memang baru pertama kali ini dia merasakan kegembiraan dan kebahagiaan yang membuat jantungnya berdebar tegang. Baru pertama kali ini dia diciumi seorang pria sehebat itu, semesra itu. Dia jeng, jangan kau menggodaku, Sutejo berkata lagi, jari-jari tangannya saling belit dengan jari tangan gadis itu dan jari-jari mereka terasa getaran-getaran hangat yang menjalar sampai ke sudut hati mereka. Sudah terang bahwa engkau adalah dia jeng sulastri, mengapa bertanya lagi? Dari mana asalmu dan anak siapa, ini, aku tidak tahu lagi, dia jeng. Akan tetapi pentingkah itu ah, Kakak Mas, sungguh kasihan sekali engkau, engkau sampai lupakan semua itu. Akan tetapi pada saat itu, Sutejo tiba-tiba melepaskan diri dan meloncat berdiri, memandang dengan mata beringas kepada laki-laki yang bertubuh tinggi besar dan berowok, siap untuk menyerang. Eh, nanti dulu, Kakang Mas Bromat Mojo. Apa kau lupa? Dia adalah Kakang Bandupati, dia kakakku. Apakah kau tidak ingat kepadanya? Teriak Sariwoni Samlil memeluk pinggang Sutejo dari belakang. Sutejo mengerutkan alisnya, mengingat-ingat, akan tetapi dia menjadi makin bingung. Kakakmu? Bandupati yang baru kembali memanggul bangkai seekor kijang yang dirobohkannya, melemparkan bangkai kijang itu ke atas tanah, lalu tertawa tergelak dan melangkah maju menghampiri mereka. Hahaha, Adimas Bromat Mojo. Lupakah engkau kepada Bandupati, calon kakak iparmu? Hahaha Sutejo makin bingung, akan tetapi mendengar ucapan itu, cepat dia memberi hormat. Kiranya raksasa muda yang gagah ini adalah kakak dari kekasihnya, Sulastri. Jantungnya berdebar mendengar betapa raksasa. Itu mengatakan calon kakak iparmu. Dia menoleh kepada darah itu dan melihat darah itu juga memandangnya sambil tersenyum lebar dan mengerling indah. Maafkan, aku, aku lupa semua, Sutejo berkata gagap. Bandupati tertawa lagi. Memang engkau baru saja semibuh dari sakit, Dimas. Tenaglah dan kau menurut saja dalam perawatan adikku, eh, Sulastri ini. Bandupati segera menyeret kijangnya untuk dikuliti dan dipanggang dagingnya. Sariwuni mengajak Sutejo duduk di bawah pohon, menggandangnya dengan mesra. Mereka duduk berhimpit-himpitan di bawah pohon dan bicara dengan penuh kemesraan. Kakang Mas, kasihan sekali bahwa engkau telah lupa segala. Kau dengarkan baik-baik. Agaknya engkau lupa bahwa kekasihmu ini mempunyai dua nama. Namaku yang sesungguhnya adalah Sariwuni, akan tetapi agaknya engkau lupa dan yang teringat hanya nama alias ku saja, yaitu Sulastri. Sariwuni Sutejo mengingat-ingat, akan tetapi nama itu seperti asing baginya. Kenapa namamu sampai dua, dia jeng? Sariwuni tersenyum dan nampaklah deretan gigi kecil-kecil rapi, membuat Sutejo ingin memeluk dan menciuminya lagi, akan tetapi Sariwuni yang tidak tahan lagi mengalami kemesraan yang hampir membuatnya hampir pingsan itu, dengan kedua tangannya menolak dada Sutejo dengan halus. Selamanya belum pernah dia bermesraan dengan pria, dan pengalamannya tadi sungguh membuat jantungnya terasa hampir pecah. Nanti dulu, Kakang Mas. Dengarkan dulu semua keteranganku karena aku hendak membantumu mengingatkan segala tentang diriku. Aku mempunyai nama dua karena aku adalah seorang putri Adipati. Kau, putri Adipati. Ah, ya tentu saja, engkau putri Adipati, dia jeng. Sutejo berkata, kaget dan bingung, akan tetapi membenarkan penuturan itu karena dia tahu bahwa dia memang sudah lupa segalanya. Agaknya engkau sudah lupa sama sekali akan keadaan diriku. Aku bernama Sariwuni, alias Sulastri yang ku pergunakan dalam perjalanan keluar dari Nusabarung agar jangan dikenal orang. Akan tetapi setelah kita kini akan kembali ke Nusabarung, kau harus mulai menyebut namaku yang asli, yaitu Sariwuni. Ah, tapi bagiku lebih manis nama Sulastri, dia jeng, kata Sutejo sambil membelai anak rambut yang melingkar-lingkar di tengkuk darah itu sehingga membuat semua bulu di tubuh darah itu meremang, geli dan nikmat. Biarpun begitu, akan luculah kalau di Nusabarung orang mendengar engkau menyebutku dengan nama asing itu. Kau sebutlah aku Sariwuni, kakang mas. Baiklah, dia jeng Sariwuni. Nama apapun yang kau pakai, tetap manis bagiku, karena bagiku yang penting adalah orangnya, bukan namanya. Kakang mas Bromatmojo, tentu engkau lupa tentang Nusabarung dan tentang ayah bundaku, bukan Sutejo menggeleng kepala. Aku tidak ingat sama sekali. Ayahku adalah Adipati Menakdibio, Adipati di Nusabarung, sebuah pulau besar laut selatan. Orang tua kami hanya mempunyai dua orang anak, yaitu kakang Bandupati dan aku. Sariwuni lalu menceritakan keadaan di Nusabarung, akan tetapi Sutejo hanya mendengarkan dengan setengah hati karena jari-jari tangan dan matanya lebih senang menjelajahi rambut di leher, lalu garis-garis dagu, pipi dan seluruh wajah yang cantik itu. Bandupati memanggang daging kijang dan tak lama kemudian mereka bertiga makan daging kijang, beramah-tamah dan sebentar saja Sutejo telah mulai merasa biasa dan tak canggung lagi. Dia menerima begitu saja bahwa memang dia bernama Bromatmojo, dan dia bertunangan dengan Sariwuni dan kini dia bersama Sariwuni dan Bandupati sedang melakukan perantauan meninggalkan Nusabarung, bahwa mereka di tengah jalan bertemu orang-orang jahat, bertanding dan dia terpukul kepalanya sehingga pingsan dan kehilangan ingatannya, bahwa mereka kini akan kembali ke Nusabarung dan bahwa dia harus menurut saja dan menyerahkan diri di bawah perawatan kekasihnya, Sariwuni. Semua ini dia dengar dari Sariwuni dan tentu saja dia hanya menurut saja. Dengan Sariwuni atau Sulastri di sampingnya, apapun yang dikehendaki oleh kekasihnya itu, akan dia lakukan. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia telah berdosa besar kepada Sulastri dan bahwa di sekarang harus menebus dosanya itu dengan menaati semua permintaan darah itu. Demikianlah, tanpa banyak kesukaran, Sariwuni dan Bandupati mengajak Sutejo yang mereka kenal sebagai Bromatmojo itu kembali ke Nusabarung. Racun akarlali jiwa mengandung khasiat melupakan ingatan orang dan bekerja selama satu bulan, dan sebelum lewat sebulan, Sutejo selalu diberi minum racun ini oleh Sariwuni melalui minuman atau makanan sehingga pemuda itu tak pernah mengingat kembali keadaannya sendiri. Sutejo terheran-heran ketika dia dibawa naik perahu oleh kakak beradik itu, akan tetapi dia hanya menyesalkan diri sendiri yang kehilangan ingatan dan menaruh kepercayaan penuh kepada mereka, terutama sekali kepada Sariwuni yang amat dicintainya. Ketika mereka tiba di Pualu Nusabarung, para atau anak buah pulau itu memandang dengan heran kepada Sutejo, akan tetapi tentu saja tidak ada yang berani bertanya kepada putra dan putri Adipati. Sesampainya di Istana Kedipaten Bandupati mendahului adiknya masuk dan dengan singkat dia menceritakan tentang pemuda yang bernama Bromat Mojo itu kepada ayah bundanya, betapa pemuda itu adalah seorang. Satria Mojo pahit yang amat sakti dan betapa adiknya, Sariwuni, jatuh cinta kepada pemuda itu. Mereka saling mencintai, Kanjeng Rondo, oleh karena itu, sebaiknya dia Jeng Sariwuni dijodohkan dengan Bromat Mojo. Hem, begitu mudahnya Adipati menak di biom rawa jenggotnya. Adipati ini berusia 50 tahun lebih, tubuhnya tinggi besar seperti bandupati dan wajahnya keren. Aku harus melihatnya dulu dan dia harus diuji apakah benar-benar dia memiliki kesaktian. Aku harus melihat bukti bahwa calon mantuku bukanlah orang sembarangan. Lalu dia menoleh kepada istrinya, yaitu permaisurinya, ibu kandung Bandupati dan berkata, YAYI, harap suka menyuruh pelayan memanggil ibunya Sariwuni menghadap. Permaisuri lalu memerintahkan Dayang untuk memanggil selir Adipati yang cantik, yaitu ibu kandung Sariwuni. Dan tak lama kemudian muncullah seorang wanita yang usianya hampir 60 tahun, namun dia cantik jelita dan kelihatan masih muda. Dia menyembah dengan hormat lalu disuruh duduk di dekat permaisuri. Tak lama kemudian, Bandupati menjemput adiknya dan masuklah mereka bersama Sutejo yang kelihatan canggung dan bingung. Akan tetapi, dengan bisikan-bisikan Sariwuni yang memberi petunjuk, dia lalu bersama dua orang kakak beradik itu bersila, menyembah dengan hormat dan merasa kikuk sekali ketika tiga pasang meta memandangnya dengan penuh perhatian. Ibunya Sariwuni dan permaisuri segera merasa suka dan tertarik kepada pemuda yang halus gerak geriknya dan tampan itu. Adi Pati menak di bio sendiri sebagai seorang sakti, dapat melihat bahwa di balik kehalusan itu tersembunyi tenaga yang hebat, maka dia juga merasa kagum dan ingin sekali mencoba kehebatan pemuda yang katanya saling jatuh cinta dengan puterinya yang terkasih itu. Bandupati telah menceritakan kepada ayah bundanya bahwa pemuda itu, Bromat Mojo, adalah seorang satria Mojo Pahit yang sudah tak berkeluarga lagi, hidup sebatang kara di tepi pantai Laut Selatan. Dan Sutejo juga sudah mendapatkan pesan dari kekasihnya bahwa dia adalah seorang yang hidup sebatang kara, dengan demikian tidak terjadi kejanggalan-kejanggalan ketika dia berhadapan dengan keluarga Adi Pati Nusa Barung itu. Seng Adi Pati lalu cepat memerintahkan para jagoannya untuk menguji Sutejo di Alun-Alun. Mengapa aku harus bertanding dengan merakatannya Sutejo kepada Sariwuni ketika mereka mengundurkan diri setelah diberitahu bahwa dia akan dipertandingkan dengan lima orang jagoan Nusa Barung? Kakak Mas, ayahku adalah seorang sakti. Oleh karena itu, tentu saja dia ingin memperolah mantu yang memiliki kepandaian paling tinggi di Nusa Barung ini. Dan kau tahu, banyak sekali orang muda yang ingin meminangku. Oleh karena itu, pertandingan ini dimaksudkan oleh ayah agar mereka semua yang merasa penasaran karena aku memilihmu sebagai calonku, terbuka mati mereka bahwa engkau adalah orang yang paling sakti di Nusa Barung ini. Sutejo mengerutkan alisnya. Sebenarnya dia tidak setuju dengan care itu. Dia memang mencintai Sulastri atau Sariwuni, akan tetapi dia tidak ingin memperebutkan seorang gadis dengan menggunakan kekerasan. Kita sudah saling mencintai, mengapa harus memperdulikan orang lain, dia jeng? Andai kata aku tidak sakti, apakah engkau akan tidak mencintaiku lagi Sariwuni merangkulnya dan merengek? Kakang Mas, apakah kau tidak mau menyenapkan haidku? Kalau engkau tidak berani maju, betapa mereka semua akan mengejaik aku. Aku ingin membanggakan kekasihku yang gagah perkasa. Pula, aku adalah Putri Adipati, tentu saja ayah ingin memiliki mantu yang didaya. Kakang Mas, aku majulah dan menangkan pertandingan ini demi cintamu kepada aku. Kau akan membuat aku bangga sekali, Kakang Mas. Sebaliknya, kalau kau tidak berani, aku akan malu sekali, bisa mati saking maluku Sutejo menarik napas panjang. Hem, siapakah lima orang itu, dia jeng? Mereka adalah lima jagoan Nusa Barung yang disebut lima harimau Nusa Barung. Mereka adalah senopati-senopati yang perkasa dan paling hebat adalah dua di antara mereka, Kakang Mas. Engkau harus berhati-hati menghadapi mereka. Mereka adalah senopati-senopati dan merupakan orang-orang kepercayaan dari Kanjeng Rombo Adipati dan tingkat kepandayan mereka hanya di bawah tingkat kesaktian Kanjeng Rombo sendiri. Apakah aku harus membunuh mereka? Tanya Sutejo dengan nada suara kesal. Jangan, Kakang Mas. Mereka adalah pembantu-pembantu Kanjeng Rombo, jadi bukan musuh kita. Mereka hanya bertindak sebagai penguji, akan tetapi tentu saja mereka berusaha untuk mengalahkanmu, kalau perlu membunuhmu. Kalau ada di antara mereka tewas dalam pertandingan itu, tentu tidak apa-apa dan sudah wajar. Hanya tentu saja ayah akan merasa lebih kagum dan gembira kalau engkau bisa mengalahkan mereka tanpa membunuh mereka, Kakang Mas. Dan aku minta agar engkau suka mengalahkan mereka tanpa membunuh, Kakang Mas. Sutejo mengangguk-angguk. Aku tahu, dia jeng. Engkau tentu tidak menghendaki aku membunuh orang tanpa dosa. Aku sendiri pun tidak mau membunuh orang. Akan tetapi seingatku, dia mengerutkan alisnya. Bukankah kau sendiri memiliki kepandayan hebat, dia jeng? Sariwuni memandang tajam dan dia menduga bahwa darah yang bernama Sulastri itu agaknya juga memiliki kesaktian. Akan tetapi karena tidak ada tanda-tanda bahwa pemuda itu sudah berubah dan mendapatkan kembali ingatannya, dia menjadi lega dan tersenyum. Tentu saja aku mempunyai sedikit kemampuan yang tidak dapat dibandingkan denganmu, Kakang Mas. Akan tetapi, lima orang itu lebih pandai daripada aku. Hanya aku memeringatkan kepadamu agar kau berhati-hati terhadap penggabungan tenaga mereka, Kakang Mas. Mereka itu memiliki keistimewaan, yaitu dapat menggabungkan tenaga dengan saling berpegang tangan. Hati-hatilah kalau melihat mereka sudah saling bergandeng tangan. Sutejo mengangguk-angguk dan dengan hati besar dia lalu memasuki gelangang pertandingan yang sudah dipersiapkan di alun-alun. Di atas panggung nampak Adipati menak di bio sendiri, didampingi ibu kandung Bandupati dan ibu kandung Sariwuni, duduk dengan wajah gembira seperti orang menonton pertunjukan yang menarik. Lingkaran telah dibuat di dekat bawah panggung, dan Bandupati yang mengatur tempat itu karena dialah yang bertugas menjadi wasit. Para penggawa, pembesar-pembesar berkedudukan tinggi belaka di Kadipaten atau Kerajaan Kecil Nusa Barung, sudah berkumpul pula untuk menyaksikan kehebatan orang muda yang kabarnya menjadi calon suami putri Sariwuni. Banyak di antara mereka, terutama yang muda-muda dan yang belum berkeluarga, merasa iri dan ingin melihat sendiri apakah benar calon mantu Adipati itu lebih hebat daripada mereka. Dan memang mereka harus mengakui bahwa tidak ada seorang pun di Nusa Barung, kecuali mungkin Seng Adipati sendiri, yang akan mampu menandingi lima orang jagoan itu sekaligus. Bahkan pangeran Bandupati sendiri, yang memiliki kesaktian cukup hebat, tidak akan mungkin dapat menandingi lima orang jagoan itu kalau mereka maju bersama. Mengeroyuknya, lebih dari 30 orang penggawa hadir dan menonton, di samping banyak sekali penduduk yang kebetulan dapat meninggalkan pekerjaan mereka, semua memenuhi alun-alun dan berjejal di seputar lingkaran di bawah panggung. Dengan langkah tenang Sutejo memasuki lingkaran, disambut oleh Bandupati yang tersenyum ramah. Sutejo memberi hormat dengan sebah ke arah panggung dan disambut dengan tangan terangkat oleh Seng Adipati, sedangkan Ibu Sariwuni tersenyum ramah karena Ibu ini merasa suka kepada pemuda ini, merasa rela kalau anaknya menikah dengan pemuda Mojopahit ini. Daya sendiri berasal dari daratan utara, dari daratan Mojopahit dan semenjak kecil dia diculik oleh orang Nusabarung dan menjadi anak orang Nusabarung itu sampai kecantikannya menarik hati Seng Adipati dan dia diangkat menjadi selir. Maka, tentu saja dia akan merasa bahagia sekali kalau puterinya menjadi istri Satria Mojopahit, apalagi melihat pemuda itu memang tampan dan halus, tidak seperti para muda di Nusabarung yang sikap dan bicaranya kasar. Atas perintah Bandupati yang memberi isyarat dengan tangan, masuklah lima orang jagoan Nusabarung itu ke dalam lingkaran. Semua penonton menahan nafas menyaksikan perbedaan antara Satria Mojopahit itu dengan lima orang ini. Mereka adalah orang-orang yang tinggi besar, kelihatan kokoh kuat dan pemuda Mojopahit itu hanya setinggi pundak mereka. Akan tetapi, Sutejo merasa tenang dan lega ketika melihat calon-calon lawannya. Mereka itu boleh jadi bertubuh tinggi besar dan kelihatan kokoh kuat bertenaga, namun jelas bahwa mereka itu hanya orang-orang yang mengandalkan kekuatan otot-otot belaka, tidak memiliki kedikdayaan yang tersembunyi di balik kulit tubuh yang halus. Andai kata yang muncul itu adalah orang-orang yang kelihatan lemah, tentu Sutejo akan menjadi lebih waspada dan hati-hati. Dimas berhormat mojo, kata Bandupati. Atas kehendakkan Ceng Romdo, Andika harus menghadapi pengeroyokan lima orang jagoan kami ini. Mereka akan berusaha sungguh-sungguh untuk mengalahkah Andika, Dimas, maka berhati-hatilah. Sutejo mengangguk dan berkata, Kakang Mas Bandupati, apakah yang menjadi tanda bagi pihak yang kalah? Pertama, kalau sampai terlempar keluar dari lingkaran dapat berarti kalah. Kedua, kalau sampai terluka dan tidak dapat melawan lagi, dan ketiga, tentu saja kalau menggelep tak tak berfernyawa lagi. Dan andai kata Andika terluka atau tewas dalam ujian ini, mereka tidak akan dipersalahkan karena wajarlah kalau terluka atau tewas dalam pertandingan adu kedikdayaan ini, Dimas. Oleh karena itu, kalau Andika merasa tidak kuat melawan sebaiknya meloncat keluar dari lingkaran, Sutejo mengangguk-angguk, lalu berkata, Aku sudah mengerti dan silakan dimulai. Bandupati memberi tanda dan oangeran ini lalu melangkah keluar dari lingkaran yang dibuat dengan lawe merah itu. Dia berdiri di luar lingkaran untuk mengamati jalannya pertandingan. Dengan tenang Sutejo berdiri menghadapi lima orang lawannya. Kedua kakinya terpentang lebar, kedua tangannya tergantung di kanan kiri tubuhnya tergantung lepas namun setiap lebar syarat berdenyut-denyut penuh perasaan, siap untuk menggerakkan semua anggota tubuh untuk melindungi diri dan menyerang. Sutejo memang telah kehilangan ingatannya, telah lupa nama sendiri dan lupa segala, akan tetapi kesaktiannya yang dibejarinya sejak dahulu, telah mendarah daging pada dirinya sehingga ilmu ini sama halnya dengan kalau dia berjalan, bicara dan lain pergerakan lagi, sudah secara otomatis tanpa menggunakan ingatan lagi. Tentu saja dia sudah lupakan nama-nama ilmu itu, sungguh pun ingat, menggerakkan dan mengerahkan secara otomatis pula. Lima orang raksasa itu tidak memandang rendah lawan mereka. Sebagai senopati-senopati yang sudah banyak pengalaman, mereka mengenal kedikdayaan, mereka mengenal kedikdayaan orang-orang daratan utara yang biarpun kecil kelihatan lemah, namun memiliki kesaktian luar biasa. Sudah sering mereka bertemu dengan orang-orang seperti itu, maka kini menghadapi Sutejo, mereka tidak berani memandang rendah. Melihat pemuda itu sudah berdiri siap, lima orang jagoan ini lalu bergerak mengepungnya, dua orang di depannya, dan yang tiga orang di kanan-kiri belakangnya. Sutejo sama sekali tidak bergerak, hanya bola matanya saja yang bergerak melirik ke kanan-kiri sedangkan gerakan orang yang berada di belakangnya dia ikuti dengan pendengarannya. Tiba-tiba dua orang yang di depannya membentak nyaring dengan suara gerangan seperti harimau dan bentakan itu agaknya merupakan aba-aba bagi kawan-kawannya karena serentak mereka itu menerjang ke depan, menyerang Sutejo dari empat penjuru. Namun pemuda itu sudah siap. Dia maklum bahwa dalam keadaan terkurung, kalau lima orang pengeroyok itu melakukan sergapan secara mendadak dan berbareng, sukar baginya untuk melindungi dirinya, maka cepat dia menggenjotkan kedua kakinya ke atas tanah dan pada saat lima orang lawannya bergerak menyergapnya, tubuhnya sudah mencelat ke atas seperti kilat menyambar cepatnya dan tahu-tahu dia sudah berjungkir balik ke belakang dan turun di luar kepungan itu. Ah ah mana dia? Lima orang raksasa itu hampir saja saling bertumbukan dan mereka terkejut karena pemuda yang mereka keroyok itu tiba-tiba lenyap. Demikian cepatnya gerakan Sutejo tadi ketika meloncat sehingga yang nampak oleh mereka hanya bayangan berkelebat dan tahu-tahu orangnya sudah lenyap. Tentu saja orang yang tadi berada di depan Sutejo, kini melihat pemuda itu yang telah berdiri di belakang pengeroyok yang tadi menyerangnya dari belakang, maka mereka berdua cepat menerjang diikuti oleh tiga orang kawan mereka. Melihat mereka berlima kini menyerbu dari depan semua dan tentu saja tidak mingkin bagi mereka untuk melakukan serangan secara berbareng, mulailah Sutejo menggerkan kaki tangannya, mengelak, menangkis dan membalas serangan mereka dengan temparan-tamparan dan tendangan-tendangan yang terkendali tenaganya karena dia tidak ingin membunuh mereka. Terdengar suara plak-plak buk yang cukup keras ketika tamparan-tamparan dan tendangan-tendangannya yang dilakukan dengan kecepatan kilat itu mengenai sasaran. Kecepatan pemuda itu tak dapat ditandingi oleh lima orang jagoan yang saking besarnya tidak mampu bergerak gesit itu, dan biarpun Sutejo telah mengendalikan tenaganya dan tidak menggunakan seluruh kesaktiannya, namun tamparan-tamparan itu cukup untuk membuat pingsan seorang lawan yang tangguh. Akan tetapi lima orang itu hanya terpelanting saja dan dengan cekatan mereka sudah meloncat bangkit kembali karena tamparan dan tendangan itu hanya membuat mereka pening sebentar dan kini mereka sudah mengamuk lagi, menyerang Sutejo kalang kabut seperti harimau-harimau buas. Serangan mereka dibarengi gerengan-gerengan menyeramkan. Sutejo terkejut juga. Baru dia tahu bahwa lima orang lawannya itu memiliki kekebalan yang cukup kuat. Kini, penyerangan mereka yang dasyat, ganas dan membabi buta itu membuat dia agak kewalahan. Terpaksa dia mengelak dan mengandalkan kecepatan gerakannya, menyelinap di antara mereka sambil menangkis dan mengelak, namun selalu menjaga agar jangan sampai dia terdesak keluar dari lingkaran yang ditandai lawe merah. Hebatnya, lima orang itu terus mendesaknya, bahkan ada yang menggunakan kera berguling-guling di atas tanah untuk mengejarnya dan lengan-lengan mereka yang berbulu dan panjang itu menyambar dari bawah untuk menangkap kakinya, tentu dengan maksud diseret atau dibanting dan dilempar keluar dari lingkaran. Tiba-tiba dua orang di antara mereka mendapat kesempatan untuk menubruk Sutejo dari depan. Dengan kedua lengan dikembangkan, kedua tangan membentuk cakar harimau, mereka menubruk dari kanan-kiri secara berbareng. Sutejo tidak dapat mengelak ke belakang karena di belakangnya, hanya dalam jarak 2 meter, terdapat lingkaran dan kalau dia meloncat ke belakang, ada bahayanya, dia keluar dari lingkaran dan dianggap kalah. Kanan dan kiri sudah terjaga oleh dua orang lawan pula. Maka dia menggunakan kecepatannya pula, mendahului penyerang yang datang dari kanan dengan tendangan kakinya, sedangkan kedua tangannya menyambut kedua lengan penyerang dari kiri, lalu tubuhnya diputar miring dan dengan pengerahan tenaga dia membanting penyerang itu ke samping. Duk beres dua orang raksasa itu mengeluh, yang seorang memegangi perutnya yang tertendang, sedangkan yang dibanting itu bangkit duduk dan menggoyang-goyangkan kepala karena dunia berpusing di depan matanya. Namun, tiga orang yang lain sudah menyerang lagi sehingga Sutejo kembali sudah berloncatan dan mengelak ke sana-sini dengan sigapnya, kemudian dia pun membalas dengan tamparan berturut. Purut, sekali ini menambahi tenaganya dan tiga orang itu terpelanting pula dan mengaduh-aduh. Tamparan tangan Sutejo terasa panas sekali bagi mereka. Apargah seorang di antara mereka meloncat dan mengeluarkan gerangan hebat yang seolah-olah menggetarkan bumi yang berada di sekitar tempat pertandingan itu. Dan agaknya gerangan ini pun merupakan aba-aba bagi kawan-kawannya karena kini mereka menggunakan sebelah lengan untuk saling merangkul inggang dan dengan kera demikian, mereka berlima bergerak maju, sebelah lengan lagi dilonjorkan dan tangan mereka disatukan di depan dengan telapak tangan dibuka dan diarahkan kepada Sutejo. Lima buah tangan yang besar siap untuk mendorong pemuda itu dengan kekuatan dasyat yang dipersatukan. Sutejo merasa heran sekali melihat kera mereka menghadapinya. Dia tidak merasa gentar karena dengan kera maju bersama seperti itu, dia tidak perlu lagi menjaga diri dari serangan kanan-kiri maupun belakang, maka dia pun melangkah maju memapaki dan ketika lima buah tangan itu bergerak mendorongnya, dia mengelak sedikit saja dan menggerakkan lengannya menangkis. Des hampir Sutejo berteriak saking kagetnya karena tiba-tiba dia terpelanting. Para penonton yang menjagoi lima orang itu kini untuk pertama kalinya tersenyum. Mereka sudah datang lagi, dengan saling rangkul dan melangkah maju berbareng seperti seekor kebuang yang aneh, sebelah lengan mereka diluruskan dengan tangan menjadi satu, menghampiri Sutejo, agaknya hendak mendorong pemuda itu atau memaksanya keluar dari lingkaran. Sutejo melirik ke arah panggung di mana duduk pula Sariwuni di samping ayah bundanya. Gadis itu memandang dengan metu, terbelalak. Teringatlah Sutejo akan peringatan darah yang dikenalnya sebagai sulastri atau Sariwuni itu, tentang lima orang yang dapat menyatukan tenaga. Dia merasa penasaran. Memang dirasakannya ketika bertemu dengan tangan mereka tadi dalam tangkisannya, betapa dari tangan itu mengalir keluar tenaga yang amat kuat dan yang membuatnya terpelanting. Akan tetapi, hal itu hanya dapat terjadi karena disama sekali tidak menduganya sehingga dia terkejut dan tidak siap sebelumnya. Kalau dia mengerahkan tenaga kesaktiannya, belum tentu dia kalah. Melihat lima orang itu sudah maju lagi dengan sikap mengancam, Sutejo juga melangkah maju menyambut dan mengerahkan Aji kesaktiannya yang amat hebat, yaitu Aji Kolo Cokro. Ketika dia menggosok kedua tangannya, dari kedua telapak tangannya mengepul uap. Kemudian dia menghadapi para musuhnya dengan kedua kaki terpentang dan segera menyambut tangan-tangan lima orang yang disatukan itu dengan kedua tangannya yang mengepulkan uap. Plak. Plak dua telapak tangannya bertemu dengan dua telapak tangan lawan yang dibantu oleh tiga telapak tangan lain itu. Kembali dia merasa betapa dari telapak tangan mereka menyambar tenaga dasyat, namun sekali ini dia sudah siap dan cepat dia mengerahkan tenaganya untuk menentang. Terjadi dorong-dorong dan biarpun tidak nampak oleh mata, namun semua orang tahu bahwa sekarang telah terjadi adu tenaga sakti yang amat hebat. Sutejo mendapat kenyataan bahwa lima orang itu memang benar hebat sekali setelah menyatukan tenaga mereka. Dia merasa betapa tenaga saktinya bertemu dengan tenaga yang kokoh kuat seperti gunung karang, dan dorongan yang amat hebat yang menghimpitnya itu, namun dia maklum bahwa menggunakan kekuatan untuk memaksa mereka mundur kiranya merupakan hal yang amat sukar. Tentu saja dia dapat membagi tenaganya dan menggunakan tangan kirinya mengirim pukulan kepada mereka, akan tetapi hal itu akan berbahaya. Sekali bagi mereka, mungkin dapat menewaskan dan dia tidak ingin membunuh seorang pun di antara mereka. Sutejo mencari akal, tidak seperti lima orang itu yang mati-matian mengandalkan kekuatan mereka untuk bertahan dan untuk menang. Mereka diam-diam juga terkejut sekali ketika merasa betapa telapak tangan mereka amat panas dan betapa tenaga mereka bertemu dengan tenaga mujijat yang keluar dari telap tangan pemuda itu. Namun mereka merasa penasaran dan tidak percaya kalau mereka akan kalah kuat, maka mereka mengerahkan pula seluruh tenaga mereka untuk mendorong. Tiba-tiba Sutejo menggerakkan jari-jari tangannya dan kalau tadi mereka beradu telapak tangan, kini bagaikan dua ekor ular, kedua lengan Sutejo meluncur dan kedua tangannya menangkap pergelangan tangan orang pertama, mulutnya mengeluarkan bentakan nyaring dan menggetarkan jantung, tubuhnya merendah lalu kakinya bergerak sehingga tubuhnya miring dan kedua tangannya yang tadi mendorong dan mempertahankan, secara tiba-tiba sekali berubah menjadi daya tarik dengan betotan mendadak dan amat kuat. Lima orang itu sedang mengerahkan seluruh tenaga mereka mendorong, maka ketika kini tidak ada perlawanan yang menentang tenaga dorong mereka, bahkan Sutejo menggunakan kekuatan sakti untuk mempertot, tanpa dapat dicegah lagi tubuh mereka tertarik ke depan. Sutejo menyentakan dan melepaskan pegangannya dan, seperti daun-daun kering tertiup pangin, dan mengeluarkan suara seperti bata runtuh, lima orang itu terdorong ke depan dan roboh tunggang langgang keluar dari lingkaran lawe merah yang menjadi putus keterjang tubuh mereka. Tepuk tangan nyaring dari atas panggung memecahkan kesunyian dan ketegangan yang mengikuti robohnya lima orang itu. Tepuk tangan Sariwuni memancing tepuk tangan dan sorak-sorai semua orang yang menyatakan kekagumannya kepada Sutejo yang merah kenal sebagai Raden Bromat Mojo. Lima orang itu merangkak bangun, mengaduh-aduh karena baru sekarang mereka melihat betapa lengan tangan mereka merah sekali dan bengkak-bengkak akibat pengaruh Aji Kolo Cokro yang amat panas. Pangeran Bandupati menghampiri Sutejo dan menyatakan kemenangan pemuda ini dengan mengangkat lengan pemuda ini ke atas yang pula oleh sorak-sorai para penonton. Adipati menak di biogirang bukan main, girang dan kagum. Diam-diam dia mengakui bahwa agaknya di sendiri belum tentu akan mampu menandingi pemuda itu. Dengan adanya pemuda seperti ini di sampingnya, apalagi sebagai mantunya, tentu dia tidak takut lagi menghadapi musuh-musuh sakti. Terbayang sudah di depan matanya betapa ada akan dapat membasmi musuh besarnya, yaitu Kadipaten Puger di seberang. Demikianlah, pertunangan antara Raden Baromat Mojo dan Putri Sariwuni diumumkan, dan semenjak hari itu, Sutejo hidup sebagai Raden Baromat Mojo dan calon mantu adipati, dan dia masih belum ingat akan keadaannya sebelum dia bertemu dengan Sariwuni dan sebelum lewat setengah bulan, Sariwuni tidak pernah lupa untuk mencampurkan akar lali jiwa dalam hidangan tunangannya. Kita tinggalkan dulu Sutejo yang seolah-olah hidup sebagai seorang manusia baru dengan nama Raden Baromat Mojo, dan satu-satunya orang yang masih diingatnya adalah Sulastri yang ditemukan dalam diri Sariwuni, dan bahwa dia mencintai Sulastri, bahwa dia bersalah terhadap Sulastri dan dia harus menaati semua kehendak Sulastri untuk menebus dosanya. Baru sekarang dia tahu bahwa Sulastri juga bernama Sariwuni, Putri Adipati Nusa Barung. Mari kita mengikuti perjalanan Sulastri yang asli, atau Bromat Mojo yang tulen. Dengan muka agak pucat, wajah muram dan mati merah karena banyak menangis, tubuh agak kurus karena kurang tidur dan kurang makan, Sulastri melakukan perjalanan seorang diri ke selatan, menuju ke Kadipatan Puger untuk menyusul dan menolong dua orang sahabatnya yang tertawan, yaitu Joko Handoko dan Roro Kartiko. Perjalanan ini amat melelahkan dan amat sukar melalui pegunungan kapur yang memajang dari timur ke barat, memalui hutan-hutan liar yang penuh pohon-pohon raksasa dan semak-semak melukar. Kalau teringat kepada Sutejo, bermacam perasaan menyakitkan hatinya. Dia mencinta Sutejo, dan hatinya sakit karena duka bahwa dia terpaksa harus berpisah dari pria yang dicintainya itu. Penyesalan dan kekecewaan memenuhi hatinya ketika teringat betapa Sutejo telah diperalat oleh Mahapati sehingga pemuda itu sampai hati untuk membantu Mahapati menyebabkan kematian gurunya. Padahal, gurunya yang pertama, Ki Jembrus, juga rewas di tangan Mahapati yang mengeroyuknya. Kini gurunya kedua yang amat disayangnya pula, Empu Supamanderangi, juga mati di tangan orang-orang Mahapati. Dan Sutejo membantu Mahapati. Hal ini amat menyakitkan hatinya. Akan tetapi ketika dia tiba di tepi daerah Kadipatan Puger, melihat penduduk dusun-dusun yang termasuk wilayah Puger, dia melupakan penderitaan batinnya sendiri karena perhatiannya kini tertuju untuk menyelamatkan Joko Handoko dan Roro Kartiko. Bagaimanakah keadaan mereka, pikirnya? Bagaimanakah sesungguhnya keadaan kakak beradik yang telah tertawan oleh dua orang kakak beradik kembar dari Puger itu? Seperti telah kita ketahui, Joko Handoko dan Roro Kartiko, juga tujuh orang anggota Seriti Kencana, semua tertawan oleh pasukan yang dipimpin oleh Murwendo dan Murwanti, kakak beradik kembar dari Puger itu. Mereka itu tergila-gila kepada Joko Handoko dan Roro Kartiko dan setelah Berhasil manawan dua orang muda ini dan tujuh orang wanita anggota Seriti Kencana, Murwendo dan Murwanti lalu bergegas pulang ke selatan, ke Kadipatan Puger yang terletak di pantai laut selatan. Setelah pasukan tiba di Puger, Murwendo dan Murwanti langsung membawa tawanan mereka ke dalam isana Kadipatan, menghadap ayah mereka dengan wajah berseri. Mereka menurunkan tubuh tawanan yang mereka panggul itu ke atas lantai dalam keadaan terbelenggu, lalu berlutut menyembah kepada ayah dan ibu mereka. Raja di Puger, memandang dengan metu, terbelalak kepada kedua orang anaknya, demikian pula permaisurinya. Raja ini usianya sudah 60 tahun, rambutnya putih dan gerak-geriknya halus. Permaisurinya berusia 45 tahun, masih cantik jelita dan seperti juga suaminya, wanita ini halus gerak-geriknya. Para pengawal dan pelayan yang berada di ruangan itu juga memandang dengan terheran-heran ketika putra dan putri raja itu datang memanggul seorang darah dan seorang pemuda yang cantik dan tampan. Seng Prabu Bandar Dento, Raja Puger itu, sudah mengenal keadaan putra-putrinya. Raja yang cukup bijaksana ini maklum bahwa ada sesuatu yang tidak wajar pada dua orang anak kembar ini. Melihat kedatangan mereka membawa tawanan, Seng Prabu lalu cepat memberi isyarat kepada semua pengawal dan pelayan untuk meninggalkan ruangan itu. Para pengawal dan pelayan menyembah dan cepat keluar dari situ, meninggalkan Seng Prabu dan Permaisurinya berdua saja menghadapi Murwendo, Murwanti dan dua orang tawanan itu. Setelah semua orang pergi, barulah Seng Prabu bangkit dari kursinya. Apa artinya ini? Dari mana kalian berdua dan siapa yang kalian bawa sebagai tawanan ini di dalam suaranya Seng Prabu Bandar Dento terkandung kemarahan dan teguran? Kanjeng Romo, ini adalah Roro Kartiko, calon mantu paduka, kata Murwendo. Dan ini adalah Joko Handoko, juga calon mantu paduka, Kanjeng Romo dan Kanjeng Ibu, sambung Murwanti sambil merabap pundak Joko Handoko yang rebah miring dan tidak mampu bergerak karena kaki tangannya terbelenggu. Seng Prabu saling pandang dengan Permaisurinya, alisnya berkerut dan jantungnya terasa perih. Kedua orang anak kembarnya itu sudah mendekati kegilaan, pikirnya. Sakit sekali perasaannya kalau diingat. Dia tidak pernah mempunyai keturunan. Permaisurinya yang belasan orang selirnya tidak pernah ada yang mempunyai keturunan. Hanya seorang selir saja yang mempunyai keturunan, yaitu melahirkan anak kembar ini. Akan tetapi, selir itu meninggal dunia ketika melahirkan si kembar ini, dan Seng Prabu tahu bahwa anak kembar ini bukanlah keturunannya. Si kembar ini lahir karena selir itu mengadakan hubungan rahasia, berzina dengan seorang jurutaman. Seorang yang rendah dan hina. Namun, untuk menjaga kehormatan, diam-diam Seng Prabu menyuruh pengawal membunuh jurutaman itu. Kini pembuat Aibitu, baik yang wanita maupun pria, telah mati semua hingga dia dapat menerima si kembar sebagai anaknya. Betapa dia sayang kepada dua orang anak kembar itu karena Seng Prabu tidak pernah dapat menikmati perasaan seorang ayah. Dilupakannya kenyataan bahwa si kembar itu bukan darah dagingnya. Desayang dan dimanja oleh Seng Prabu, Permaisuri dan semua selir, dua orang kembar malah menjadi rusak. Ataukah mungkin sudah terdapat dalam darah mereka? Mula-mula Seng Prabu hanya melihat gejala buruk itu ketika melihat anak kembar itu bersikap kejam dan keras terhadap penggawa dan pelayan. Apalagi setelah mereka mempelajari ilmu kedikdayaan, mereka suka bertindak sewenang-wenang. Hanya terhadap Seng Prabu saja mereka tunduk dan taat, akan tetapi mereka tidak lagi tunduk kepada ibu-ibu mereka, apalagi kepada para penggawa. Akhirnya kenyataan yang amat pahit mulai menusuk hati Seng Prabu ketika beliau menerima bisikan dari para pengawal penyelidik bahwa Murwendo dan Murwanti mengadakan hubungan sebagai suami istri. Dua orang anak kembar itu telah mulai dewasa, telah melakukan perjinaan. Hal ini sungguh merupakan pukulan berat bagi raja itu. Akan tetapi, dia sendiri tidak tahu bagaimana harus menghadapi keadaan itu. Menegur mereka, peristiwa itu sudah terjadi, sudah terlanjur. Marah-marah. Kalau umum mengetahui, akan menimpa aib dan noda yang lebih hebat lagi daripada noda yang ditimbulkan oleh selirnya yang berzina dengan jurutaman dahulu. Didiamkan saja, juga makan hati. Diam-diam raja ini menderita tekanan batin dan rasa sayangnya terhadap dua orang anak kembar itu mulai menipis. Biarpun dua orang anak kembar itu kini menjadi seorang pemuda dan seorang darah yang berwajah tampan dan cantik, namun dia tahu benar bahwa watak mereka amat tidak baik, selain kejam juga rendah dan hina. Hanya ada satu hal yang merupakan hiburan besar di dalam hati Seng Prabu bahwa dua orang anak itu bukanlah keturunannya. Dan selain dia sendiri, yang tahu akan hal itu hanyalah permaisurinya, dan tentu saja orang-orang kepercayaannya, yaitu pengawal-pengawal pribadinya yang dua orang, si Sulung Hitam Padas Gunung dan si Demit Kinang Pragalbo. Kedua orang tokoh puger inilah yang dulu disuruhnya membunuh jurutaman dan mereka berdua itulah yang tahu akan rahasia Murwendo dan Murwanti. Ketika Seng Prabu melihat dua orang anak kembar itu pulang membawa dua orang tawanan, dia terkejut dan merasa tidak senang. Dan jawaban mereka bahwa pemuda dan darah yang ditawan itu merupakan calon-calon mantunya, membuat wajahnya menjadi merah sekali. Betapa tidak tahu aturan adanya dua orang anaknya ini. Mana mungkin mencari jodoh sendiri dengan paksa itu, seperti dua orang liar, tanpa minta dulu pendapat dan perkenannya. Ingin Seng Prabu membentak-bentak marah, akan tetapi dia menahan diri, hanya bertepuk tangan memberi isyarat kepada pengawal. Cepat sekali pengawal kepala datang memasuki kamar itu dan menghadap Seng Prabu. Cepat panggil Padas Gunung dan Pragalbo ke sini teriak Seng Prabu suaranya jelas mengandung kemarahan. Pengawal itu cepat berlalu memenuhi perintah Seng Prabu yang segera duduk kembali dan memandang ke arah dua orang tawanan itu sambil mengelus jengkot. Harus diakuinya bahwa pemuda tawanan itu tampan dan gagah, sedangkan darah itu pun cantik dan seperti putri istana. Makin tidak enaklah rasa hatinya melihat keadaan mereka, tentu pemuda dan darah itu bukan orang-orang sembelarangan di Mojopahit. Dan perbuatan dua orang anaknya itu berarti menanam bibit permusuhan hebat dengan Mojopahit. Perbuatan yang amat berbahaya. Dia melihat betapa Murwendo mengusap rambut di dahi tawanan wanita itu dengan mesra, dan melihat Seng Rameta penuh kebencian dari darah tawanan itu yang cepat membuang muka. Demikian pula, pemuda yang menjadi tawanan itu membuang muka ketika Murwanti mengelus pundaknya dengan sikap mesra dan tak tahu malu. Betapa jauhnya sikap sepasang tawanan itu dengan sikap dua orang anaknya. Padas Gunung dan Pragalbo, dua orang tokoh puger yang memiliki kepandaian tinggi itu, kini sudah datang menghadap. Seng Prabu memandang kepada mereka dengan sikap marah, kemudian terdengar dia membentak, Padas Gunung dan Pragalbo. Apa saja yang kalian lakukan bersama pangeran dan putri? Mengapa kalian menawan dua orang muda ini? Padas Gunung yang bermuka kuning itu tidak dapat berbicara dan hanya menunduk dengan sikap bingung dan dia menyerahkan jawabannya kepada Pragalbo yang memang lebih pandai bicara daripada dia. Namun, menghadapi junjungannya yang sedang marah itu, Pragalbo juga kelihatan gugup dan dia cepat menyembah lalu berkata, Mohon beribu ampun apabila hamba berdua melakukan hal yang tidak berkenan di hati paduka, Gusti. Sesungguhnya, hamba berdua dan pasukan hanya melaksanakan perintah dari Gusti Pangeran dan Gusti Putri. Pemuda dan gadis ini, juga tujuh orang wanita lain yang menjadi anak buah mereka, adalah orang-orang lumajang, dan karena Gusti Pangeran dan Gusti Putri menghendaki, maka hamba berdua terpaksa lalu menangkap mereka dan Hayo cepat lepaskan belenggu kaki tangan mereka Seng Prabu menghardik marah dan hatinya menjadi makin khawatir mendengar bahwa mereka itu adalah orang-orang lumajang. Dia sudah mendengar bahwa lumajang kini tidak tunduk kepada Mojopahit, dan hal ini amat menguntungkan Puger, karena lumajang dapat menjadi perisai atau benteng yang akan dapat menghadang gerakan Mojopahit kalau-kalau kerajaan itu hendak meluaskan wilayah ke timur. Sebelum Mojopahit berkesempatan menyerbu Puger, haruslah lebih dulu membobolkan pertahanan lumajang. Oleh karena itu, sungguh tidak baik untuk menanam permusuhan dengan lumajang. Mendengar perintah yang dikeluarkan dengan bentakan marah ini, dua orang pengawal yang juga menjadi senopati itu cepat menghampiri dua orang tawanan itu. Murwendo dan Murwanti juga tidak berani menghalangi dan mereka mundur dan duduk bersimpuh sambil memandang kepada dua orang tawanan itu dengan sinar mata penuh kemesraan. Setelah dibebaskan dari belenggu, Joko Handoko dan Roro Kartiko menggosok-gosok pergelangan tangan dan kaki mereka yang terasa sakit setelah kini darahnya berjalan lancar kembali. Kemudian Joko Handoko memandang kepada raja yang berambut putih dan bersikap agung itu. Dia segera menyembah, diikuti oleh adiknya yang seperti juga kakaknya merasa lega bahwa raja itu kiranya tidaklah sejahat kakak beradik kembar itu. Melihat sikap pemuda dan darah itu, Seng Prabu Bandar Dento menjadi makin kagum dan makin keras dugaannya bahwa memang mereka ini bukan orang sembarangan. Yang jelas mereka itu tahu akan susila, maka dengan suara halus daya lalu bertanya kepada Joko Handoko, orang muda, maafkanlah perlakuan yang tidak patut dari putra dan putri kami. Sebelum mendengar keterangan dari pihak putra putri kami, lebih baik dulu kami mendengar darimu, siapakah engkau dan gadis ini, dan bagaimana sampai menjadi tawanan anak-anak kami karena Joko Handoko maklum bahwa dia berhadapan dengan raja yang bijaksana dan berkuasa di Puger, dia menyembah lagi sebelum menjawab, hamba bernama Joko Handoko dan ia ini adalah adik kandung hamba yang bernama Roro Kartiko. Mendiang ayah hamba berdua adalah bekas bupati di Tuban yang karena menentang Mojopahit telah terhukum mati dan hamba berdua bersama ibu hamba telah mengungsi ke Lumajang dan, maksudmu bupati Ronggolawe tanya Raja Puger itu? Bukan, Sri Baginda. Mending ayah hamba adalah pengganti beliau dan bernama Progodik Doyong. Kini hamba berdua tinggal di Lumajang dan telah diterima menjadi perwira pengawal oleh Seng Adipati di Lumajang, pengawal Lumajang. Hem, hati raja itu menjadi makin khawatir. Lalu bagaimana Andika berdua sampai tertawan oleh pasukan kami? Joko Handoko bukan orang bodoh. Raja ini adalah ayah dari dua orang kembar yang aneh itu, maka mengadu kepada raja ini merupakan hal yang sia-sia belaka, sungguhpun raja ini kelihatan bijaksana dan halus. Dia menjadi serba salah dan bingung juga, akan tetapi dengan hati-hati pemuda ini lalu menjawab, maaf, Sri Baginda, sesungguhnya hamba berdua juga masih merasa heran. Berdua saudara Murwendo dan Murwanti, yang baru sekarang hamba ketahui adalah putera-puteri paduka tadinya adalah rekan-rekan hamba setelah mereka berhasil pula memasuki sayembara dan diangkat menjadi perwira pengawal seperti hamba. Akan tetapi, selagi hamba berdua dan teman-teman hamba yang sedang melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Seng Adipati Lumajang, mereka berdua mengajak hamba untuk ikut ke Puger. Hamba dan adik hamba menolak dan mereka menggunakan paksaan sehingga terjadi perkelahian. Hamba berdua dikeroyok dan tertawan, wajah Seng Prabu Bandar Dento menjadi merah. Dia merasa malu sekali atas perbuatan dua orang putera kembarnya itu. Akan tetapi, membebaskan dua orang muda ini pun tidak baik karena tentu mereka akan kembali ke Lumajang dan Adipati Lumajang tentu akan marah dan memusuhi Puger kalau mereka mendengar bahwa perwira-perwiranya diganggu oleh Puger, apalagi kalau mendengar bahwa putera-putera Puger telah menyelundup ke Lumajang dan menjadi pengawal. Tentu akan menimbulkan sangkaan yang tidak baik. Maka dia lalu berkata kepada Joko Handoko. Dan Roro Kartiko dengan suara yang halus namun tegas, dua orang putera kami telah melakukan kekasaran terhadap Anika berdua, harapan Anika berdua tidak menaruh demdam. Setelah Anika berdua berada di sini, kami menganggap Anika berdua sebagai tamu-tamu terhormat dan kami minta sukalah kiranya Anika berdua menjadi sahabat-sahabat putera puteri kami dan mengajarkan kesusilaan dan kebajikan kepada mereka. Tapi, Kanjeng Rondo, hamba ingin menikah dengan Roro Kartiko tiba-tiba Murwendo berkata. Hamba juga, kawinkan hamba sekarang juga dengan Joko Handoko, Kanjeng Rondo kata Murwanti. Diam seng Prabu Bandar dentu mementak, marah dan malu bukan main. Awas, kalian tidak boleh menggunakan paksaan. Padas gunung dan peragalbo, aku perintahkan kalian untuk mengawasi dan menjaga agar pangeran dan puteri tidak memaksa dan mengganggu dua orang tamu kita dan tujuh orang pengiring mereka itu. Murwendo dan Murwanti, perjodohan tidak boleh dipaksakan. Kalau memang mereka berdua ini suka menjadi jodohmu tanpa paksaan, aku akan merasa senang dan bangga sekali mempunyai mantu seperti mereka. Akan tetapi, kalau kalian melakukan paksaan dan kotor, aku sendiri akan menentangmu setelah berkata demikian. Seng Prabu membubarkan persidangan dan Joko Handoko bersama Roro Kartiko dipersilakan keluar oleh Padas Gunung dan Peragalbo. Dua orang kakak beradik ini terkejut dan bingung, akan tetapi mereka tidak diberi kesempatan untuk membantah lagi. Maka mereka terpaksa untuk sementara menerima nasib, karena bagaimanapun juga, keputusan raja itu membuat mereka terlepas daripada ancaman saudara kembar itu. Mereka diperbolehkan bebas di peger dan diberi rumah pemondokan yang cukup baik bersama tujuh orang anak buah seriti kencana, namun mereka maklum bahwa untuk lolos dari tempat itu adalah tidak mungkin karena siang malam mereka selalu diawasi. Murwendo dan Murwanti memang tidak berani melanggar pantangan ayah mereka. Mereka berdua tidak berani menggunakan paksaan, apalagi karena mereka berdua maklum bahwa Joko Handoko dan Roro Kartiko bukanlah orang-orang lemah yang dapat dipaksa begitu saja. Dahulu pun kalau tidak ada bantuan Padas Gunung dan Peragalbo, tidak mungkin mereka mampu menawan kakak beradik yang membuat mereka tergila-gila itu. Sekarang, dua orang tawanan itu telah menjadi tamu-tamu yang terhormat dan bebas, bahkan diawasi selalu oleh Padas Gunung dan Peragalbo yang mereka tahu amat setia kepada ayah mereka. Sehingga dua orang tokoh yang juga menjadi guru-guru mereka itu tentu tidak akan segan-segan menentang mereka untuk mentaati perintah junjungan mereka kalau mereka berdua berani mengganggu Joko Handoko dan Roro Kartiko. Murwendo dan Murwanti merasa penasaran sekali, namun mereka hanya dapat menimbun rasa kekecewaan mereka di dalam hati saja. Mereka berdua bersikap manis dan berusaha memikat hati dua orang muda itu dengan care halus, akan tetapi Joko Handoko dan Roro Kartiko sama sekali tidak pernah mau melayani mereka setiap kali dua orang saudara kembar itu muncul. Joko Handoko dan adiknya tentu meninggalkan mereka dan mengunci diri dalam kamar masing-masing, sedikit pun tidak mau bicara dengan mereka. Hal ini tentu saja membuat Murwendo dan Murwanti merasa tersiksa sekali. Dan kalau sudah begini, yang menjadi bulan-bulan kemarahan mereka tentulah para abdi yang melayani mereka, dipukul, ditendang dan dimaki hanya karena kesalahan yang kecil saja. Dan untuk menghibur diri dari kekecewaan, kakak beradik kembar ini saling menumpahkan rasa rindu dan tergila-gila mereka itu satu kepada yang lain, dan makin berlarut-larutlah hubungan gelap, perjinaan yang amat mencemarkan kadipaten puger antara dua orang kakak beradik kembar yang agaknya mempunyai kelainan batin ini. Terima kasih telah menonton!